Halo Mitra Aromaprenden, jumpa kembali bersama saya, William Sihir Widjaya. Kali ini saya akan membahas tentang tanaman rosemary. Rosemary atau bahasa latinnya adalah Rosmarinus officinalis, tidak hanya sekedar sebagai penyedap rasa di makanan daratan Eropa maupun Timur Tengah, namun ia mempunyai sekudang manfaat bagi tubuh, terutama jika diekstrak dari bunga maupun daunnya menjadi essential oil. Nah, tanaman dari rosemary ini memang terdengar sangat asing di telinga orang Indonesia, karena tanaman ini bukan tanaman Indonesia, melainkan berasal dari Mediterania. Daunnya yang mempunyai banyak duri dan bunganya mempunyai beraneka macam warna, seperti warna putih, warna pink, ungu maupun biru. Minyak dari rosemary ini mempunyai banyak sekali kandungan kimia yang bermanfaat, seperti asam kafik, asam ursalat, asam rosmarinik, dan beberapa kandungan seperti karnosol maupun jenol. Dan yang kita tahu bahwa kandungan dari kamper sebesar 10-20% dari minyak essential rosemary ini mampu untuk mencegah gigitan serangga atau gigitan nyamuk. Beberapa manfaat yang sangat baik dari daun rosemary ini maupun ekstrak dari daun dan bunga rosemary ini adalah sebagai penebal rambut, bisa juga dipakai untuk menjaga kesehatan prostat, dapat melegakan pernafasan, dan juga menjaga kesehatan dari neurologia maupun neuropati yang ada di dalam tubuh. Sebetulnya aplikasi dari minyak rosemary ini sangat baik, jadi tidak sangat bisa dipakai untuk kulit sensitif sekalipun. Walaupun penggunaan tersebut aman, namun menetap dalam penggunaannya, jika Anda takut Anda bisa menggunakan beberapa carrier oil dalam melarutkan minyak rosemary, seperti minyak zaitun, minyak almond, minyak cosoba, dan juga minyak-minyak nabati lainnya. Dan juga hindari penggunaan langsung ke luka, ke selaput lendir, maupun ke selaput mata. Kegunaan dan juga manfaat-manfaat lain dari minyak essential rosemary ini dapat Anda lihat di dalam blog saya yang ada di bawah ini, linknya Anda tinggal buka. Di situ diuraikan secara jelas tentang manfaat-manfaat tambahan lainnya dari minyak rosemary. Terus menggunakan essential oil Indonesia, tetap berkarya, mempunyai semangat aroma pener, dan jangan lupa subscribe channel saya di William Singer Bijaya. Terima kasih. Have a nice day.